Buku pertama Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 05 Kira-kira satu jam, jangan mengoceh sembarangan Berapa lama sebenarnya tidak ada satu jam, mungkin setengahnya Kalau aku bertanya, jangan kau jawab asal-asalan saja Kau harus mengatakan yang sebenarnya Dia belajar silat, kau tidak Kalah pun tidak perlu malu, apalagi usianya dan tubuhnya lebih besar dari kau Tidak apa meskipun kau kalah seratus kali, yang penting akhirnya kau bisa menang Dengan demikian lawan akan menyerah dan mengakui kau sebagai seorang enghiong benar Dulu Hon KHO CO telah melabrak Copa Ong sehingga Raja CO itu menggantung diri di sungai Ongkeng Apa? Menggantung diri di sungai? Bukan membunuh diri menggantung diri atau membunuh diri di sungai Ongkeng Sama saja pokoknya dia kalah dan membunuh diri sendiri Baiklah, sekarang aku tanya lagi Sebenarnya berapa kali kau kalah paling-paling cuma dua atau tiga kali Pasti empat kali, yang benar-benar kalah cuma dua kali Yang dua kali aku dikelabui olehnya Tidak masuk hitungan Hei Kongkong tersenyum Anak ini keras kepala tapi jujur, pikirnya dalam hati, otaknya juga cerdik sekali Kemudian dia berkata, kau tidak mengerti sekolah ilmu silat Si Yau Hian Chu pasti akan mengganggumu terus sampai kau benar-benar takruk Tapi aku percaya dia juga baru belajar Kau jangan takut, nanti aku ajarkan kau ilmu taikim nah hoat Asal kau mengingatnya baik-baik Besok kau pasti dapat melawannya si Yau Po Kenggerangan Ya, aku akan belajar sungguh-sungguh Akanku jatuhkan dia masih belum tentu Nah, tergantung dari latihanmu ilmu itu terdiri dari delapan belas jurus Dan setiap jurusnya ada tujuh-delapan gerak perubahan Tidak mungkin bisa kau pelajari dalam waktu satu hari Sekarang kau perhatikan baik-baik Begini caranya Hei Kongkong berdiri Sebelah kakinya diangkat ke atas sedikit untuk memasang kuda-kuda Kemudian kedua tangannya mulai bergerak periyahan-lahan Kau perhatikan ingat baik-baik Kemudian kau ikuti Setelah kau bisa menjalankannya dengan baik Nanti aku beberkan setiap perubahannya Si Yau Po menurut Dia langsung bersilat otaknya memang cerdas sekali Ingatannya kuat dia dapat menirukan gerakan orang tua itu Setelah menjalankan tujuh-delapan kali Dia langsung berteriak Sekarang aku bisa mari kita coba kata Hei Kongkong yang langsung duduk di kursi Kau boleh mulai menyerang Si Yau Po menurut Baru tangannya bergerak Tau-tau bahunya telah terpegang Kau belum bisa kata Hei Kongkong Ayo latihan lagi Si Yau Po tertegun Tapi dia mengerti ia meneruskan latihannya Tapi ketika dia mencobanya untuk kedua kali Kembali dia gagal Bocah tolol Kau benar-benar kutu kecil yang bebal Dasar kura-kura tua maki Si Yau Po dalam hati Namun dia terus berlatih Pikirannya dilanda kebingungan Walaupun kau berlatih tiga tahun lagi Tetap saja kau tidak dapat menghindarkan diri dari seranganku Seharusnya ketika aku menyambar Kau langsung menyambuti dengan menghajar tanganku Sebab seranganku ini tidak dapat ditangkis Itu namanya diserang Namun menyerang senang hati Si Yau Po Memperoleh keterangan dari si orang tua Begitu rupanya Nah sekarang aku akan memulai dia lantas menyerang Dia disambar Tetapi tahu-tahu telinganya kena ditampar Dia menjadi terkejut dan panas hatinya Dan bermaksud membalas menampar telinga si orang tua Tapi dia gagal Tangannya malah kena dicengkeram Kemudian disentakan sehingga tubuhnya terpelanting Hei kongkong tertawa terbahak-bahak Dasar kutu kecil bebal Otak lembu Nah sekarang kau ingat baik-baik Si Yau Po terlempar ke sudut tembok dan jatuh terbanting Hampir saja dia semaput Hatinya semakin panas Hampir saja dia mencaci Untung saja dia masih bisa mengendalikan mulutnya Malah diam-diam dia berpikir betul tipu gerakan ini bagus sekali Aku akan mencobanya besok Dia langsung merayap bangun dan terus latihan lagi Bocah ini memang keras kepala Dia terus berlatih Berkali-kali dia gagal Namun dia terus mencoba Hatinya merasa penasaran Bagaimana mungkin seorang yang sudah buta masih begitu lihai? Kongkong, bagaimana sebenarnya ini? Mengapa aku tidak bisa menghindar dari seranganmu Hei Kongkong tersenyum Beberapa kali aku menyerangmu dengan perlahan Kalau aku mau Kapan saja aku bisa mencelakaimu Biarpun belajar 10 tahun lagi Tetap saja kau tidak bisa menghindarkan diri dari seranganku Sekarang kita kembalikan saja pada urusanmu sendiri Si Yau Po menurut Dalam hatinya dia ingin sekali mengalahkan Si Yau Hian Chu Karenanya dia lalu berlatih sungguh-sungguh Dia berlatih dari siang sampai sore Hei Kongkong juga melayaninya Malam itu Si Yau Po tidur dengan menahan rasanya di bekas pukulan dan jatuh Tapi dia tidak menghiraukannya Sebab semua itu toh tidak membahayakan nyawanya Besok paginya Kembali dia pergi berjudi Siang harinya dia mencari Si Yau Hian Chu Yang dia temukan dengan pakaian baru Hatinya sengit sekali Lupanya akan ajaran Hei Kongkong Tanpa berpikir panjang dia menyerang bocah itu Sekali renggup dia berhasil mengoyak pakaian Si Yau Hian Chu Tapi bocah itu tidak memperduikannya Tinjunya menghajar ke pinggang Si Yau Po sehingga taikam gadungan itu menjerit-jerit kesakitan Tangan Si Yau Hian Chu juga menotop paha kirinya sehingga di lain saat dia telah ditunggangi seperti seekor kuda Ya, aku menyerah Si Yau Hian Chu bangkit Memberi kesempatan kepada lawannya agar dapat berdiri Si Yau Po memperhatikannya lekat-lekat Dia sudah bersiap Majulah tanbangnya Si Yau Hian Chu maju Tapi kali ini dia gagal sebab satu jurus dari Toa Kim Nahoat membuatnya menjerit-jerit Kemudian terpaksa mengaku kalah Bukan kepala ngirangnya hati Si Yau Po Ini merupakan kemenangannya yang pertama Dia menjadi lupa daratan dan sombong Dan ketika mereka bergebrak kembali Dia jadi kena dirobohkan Selaka pikirnya dalam hati Dia pun meningkatkan kewaspadaan dan berkelahi dengan penuh perhatian Pada babak keempat, mereka seri Mereka sudah bergumung cukup lama Sehingga keduanya sama-sama merasa letih Permainan pun dihentikan hari ini Kau maju banyak sekali Kata Si Yau Hian Chu sambil tertawa Pertempuran ini sangat menarik hati Siapakah yang mengajari kau nilah Kepandai yang ku sendiri Sahut Si Yau Po berbohong Selama dua hari ini aku memang sengaja menyembunyikannya Besok-besok masih banyak kejutan yang akan ku perlihatkan kepadamu Kau mau coba atau tidak tentu Aku suka mencobanya Kata Si Yau Hian Chu Awas, jangan sampai kau berkaukauk Mengaku kalah dan taklu kepadaku Hal itu tidak akan terjadi Besok kaulah yang akan mengaku kalah Sampai di situ keduanya berpisah Si Yau Po kembali ke kamarnya Pekerjaannya sekarang rutin sekali Bermain judi dan melawan Si Yau Hian Chu Tanpa terasa dua bulan sudah dia menetap di istana itu Dia mendapat berbagai pengalaman baru Dan pengetahuannya pun semakin bertambah Sekarang dia tahu bahwa ilmu silat He Kong Kong Berasal dari Si Yau Lin Pai Sedangkan Si Yau Hian Chu dari Butong Pai Sementara itu Hutang kedua saudara Un semakin bertumpuk Si Yau Po sengaja menawarkan jasanya kepada mereka Rasanya kesempatannya untuk masuk ke kamar Tulis Raja Guna mencuri kitab yang dimaksudkan Hei Kong Kong tidak lama lagi akan datang Jumlah hutang keduanya sudah mencapai 200 tel lebih Belakangan mereka kalah habis-habisan Keduanya saling lirik sekilas Kemudian Ye U Tu berkata kepada Si Yau Po Saudara Kui, kami ingin membicarakan sesuatu Sudikah saudara ikut dengan kami Sahut Si Yau Po santai, kalau kalian masih membutuhkan uang Katakan saja terima kasih Kata Ye U Tu Mereka terus berjalan mengikuti Si Yau Po Ketiganya menuju rumah sebelah Saudara Kui, kau masih begitu muda Namun hatimu mulia sekali Sukar mencari orang baik sepertimu di zaman ini Kata Ye U Tu memuji Tentu Si Yau Po senang dipuji Tetapi dia tetap merendah Ah, saudara hanya memuji Di antara orang sendiri tidak perlu sungkan-sungkan Soal pinjam meminjam tidak menjadi masalah Kata Si Yau Po sambil mengeluarkan uang sebanyak 30 tel Dan diserahkannya kepada kedua saudara itu Kalian butuh uang Ambillah ini kau baik sekali Saudara Cuma hati kami jadi tidak enak Kata Ye U Tu Hutang kami sudah banyak Saudara Semakin lama kah semakin maju saja Sedangkan modal kami pun sudah hamblas Bahkan hutang kami menumpuk Entah sampai kapan baru kami bisa melunasinya Perasaan kami jadi bingung Si Yau Po tersenyum Hutang tidak terbayar pada hal-hal yang biasa Sudahlah Tak usah saudara menyebut-nyebutnya lagi Ye U Tu menarik nafas panjang Saudara Kau sungguh baik Jadi maksudmu Sampai kapanpun hutang kami itu Tidak perlu dipikirkan Memang begitulah maksudku Tidak apa-apa Meskipun sampai 200 tahun Sampai 200 tahun Mana ada manusia yang umurnya sepanjang itu Tukas Ye U Hang sambil menoleh kepada kakaknya Dan Ye U Tu pun menganggukan kepalanya Saudara ku Setau kami Majikanmu itu hebat sekali Maksudmu Hei Kong Kong benar Sahut Ye U Hang Itulah yang mengkhawatirkan kami Meskipun kau tidak menagih hutang itu Tapi bagaimana dengan majikanmu Kami akan mencari akal untuk membayarnya Otak Siawopo bergerak cepat Pikirnya dalam hati Hei Kong Kong memang cerdik Kura-kura tua itu bisa memandang jauh Entah apa yang dipikirkannya sekarang selama ini Dia repot bertanding dengan Siawopo Sehingga lupa urusannya mencari kitab Baiklah, sekarang aku ingin mendengar apa yang akan dikatakan kedua bersaudara ini Karena itu pun, dia memperhatikan kedua orang di hadapannya Saudara kui, setelah berpikir sekian lama kami rasa hanya ada satu jalan Yakni jangan kau beritahukan kepada Hei Kong Kong mengenai hutang kami Kami berjanji, kalau nanti menang main kami akan melunasi hutang itu Kalian berdua memang kura-kura Boleh saja kalian berjanji Tapi mana mungkin kalian bisa melunasi hutang kalian itu Kalian toh tidak mungkin mengalahkan aku makinya dalam hati Namun di luar dia berkata Sayang sekali, Siawopo pura-pura menyesal hal itu justru sudah diketahui oleh Kong Kong Majikanku itu pernah mengatakan Bahwa hutang harus dilunasi Tetapi waktunya boleh diperpanjang sedikit Mendengar kata-katanya, kedua saudara itu terkejut setengah mati Mereka saling melirik sekilas Tampaknya mereka memang takut terhadap Hei Kong Kong Tapi, saudara muda, tidak dapatkah kau membantu kami? Begini, kalau kau menang lagi nanti Uang kemenangan itu kau serahkan kepada Kong Kong Dan katakan sebagai cicilan hutang kami Kalian memang icik maki Siawopo dalam hati Apakah kalian mengira aku ini bocah usia 3 tahun Gerutunya lagi diam-diam Caramu itu bisa juga dilakukan Tetapi apakah tidak akan menimbulkan kesulitan bagiku? Katanya kepada kedua saudara Un itu Saudara Kui, kau memang baik sekali Terima kasih untuk kebaikanmu itu Kata kedua saudara Un dengan perasaan lapang Kami tidak akan melupakan budimu untuk selamanya Kata Yeuhong Kalau kalian sudah mengambil keputusan seperti itu Baiklah, cuma ada satu permintaanku Dapatkah kalian memberikan bantuan kepadaku mudah? Mudah sahut kedua orangku sering tak bantuan Apa yang dapat kami iakukan begini? Sudah banyak hari aku berdiam dalam istana Tetapi selama ini aku belum pernah melihat wajah Sri Baginda Berbeda dengan kalian Sebab di dalam gisipong Kalian senantiasa melayani junjungan kita itu Aku bermaksud meminta kalian mengajak aku melihat Sri Baginda Yeuhu dan Yeuhong terkejut sekali Ini, ini sikap mereka gugup sekali Untuk sesaat mereka sampai tidak dapat mengatakan apa-apa Jangan salah paham Aku hanya ingin melihat wajah Sri Baginda Aku bukan hendak mengajukan sesuatu Kalau aku berada dalam gisipong Tentu aku bisa melihat beliau Betapa puas hatiku nanti Andai kata gagal Aku juga tidak akan menyalahkan kalian Kedua saudara itu berdiam diri sejenak Untuk berpikir kemudian terdengar Yeuhu berkata Kalau tujuan saudara hanya untuk melihat wajah Sri Baginda Siang nanti aku akan menjemput saudara dan mengajak saudara ke gisipong Itu ia saatnya Sri Baginda berada di kamar tulisnya untuk menulis sajak atau yang lainnya Di saat itu lebih banyak kesempatan saudara untuk melihatnya Selesai berkata Yeuhu pun melirik ke arah saudaranya sekali lagi Siopo melihat sikap kedua orang itu dan diam-diam ia berkata dalam hatinya Kura-kura, kalian memang banyak lagak Mungkinkah di siang hari Sri Baginda justru tidak berada di kamar tulisnya? Tapi, apa perduliku? Tujuanku toh bukan untuk melihat raja Tapi untuk mencuri kitab Namun, bagaimana kalau aku bertemu dengan raja? Apa yang harus ku katakan? Kalau rahasiaku ketahuan, aku bisa dihukum mati si kei warga Kalau aku berhasil mencuri kitab itu Mungkin Kongkong akan mengajarkan aku ilmu silat yang sebenarnya Selama ini aku masih sering dikalahkan oleh Siow Hian Chu Membawa pikiran demikian Siopo segera menjura kepada kedua saudaraun Terima kasih, saudara sekalian Pada dasarnya kita semua memang para budak Tetapi kalau seumur hidup kita tidak bisa melihat wajah Sri Baginda Tentu di akhirat nanti kita akan dicaci maki raja akhirat Sampai di situ, mereka pun berpisah Kedua saudaraun memenuhi janji Baru lewat jam isi Mereka sudah menjemput Siopo Padahal waktu perjanjian masih kurang satu kentungan Di luar kamar, Yeu Hang bersiul perlahan sebagai tanda Dan Siopo pun segera menghampirinya Kedua saudara itu memberi isyarat dengan gerakan tangan Kemudian mereka bertiga menuju ke arah barat Kali ini Siopo mengingat-ingat setiap jalan yang dilaluinya Dia terasa diajak cukup jauh berjalan Dan tiba-tiba Yeu Tu menghentikan langkah kakinya dan berkata perlahan Sudah sampai inilah di Siopo Kau harus berhati-hati aku mengerti Sahut Siopo Dua saudaraun mengajak Siopo ke belakang Jalannya memutar Di situ ada sebuah pintu kecil yang kemudian mereka masuki Setelah melintasi dua buah taman kecil mereka sampai di sebuah ruangan yang besar Di dalamnya terdapat beberapa rak besar yang penuh dengan berbagai kitab Jumlahnya mungkin mencapai ribuan jilid Melihat buku-buku itu Siopo diam-diam menarik nafas panjang Dia merasa kagum juga bingung Kalau aku memiliki buku sebanyak ini dan diharuskan membacanya Mana ada waktu lagi untuk berjudi? Kongkong menyuruh aku mencuri sebuah kitab Tetapi kitab yang mana? Bagaimana aku mencarinya gerutunya dalam hati? Siopo hanya mengenal huruf angka seperti 123 dan seterusnya Sekarang dia harus mencuri sebuah kitab di antara ribuan jilid Bagaimana kepalanya tidak menjadi pusing? Rasanya dia ingin membalikan tubuh untuk kabur dari tempat itu Sebentar lagi Seri Baginda akan datang ke kamar tulisnya ini Dia biasa duduk di belakang meja itu Bisik ye utuh sambil menunjuk siopo memperhatikan keadaan dalam ruangan Di tengah-tengah ada sebuah meja besar Terbuat dari kayu mahoni dan pinggirannya dilapisi emas Meja itu sangat indah dan harganya pasti mahal sekali Kecuali beberapa jilid buku Di atas meja juga terdapat beberapa macam peralatan tulis Kursinya memakai alas dan sarung yang berselamkan nagia dari benang emas Meskipun nyalinya besar sekali Tetapi melihat perabotan dalam kamar itu Jantung siopo bertebaran juga Di dalam hati kembali dia memaki raja kura-kura ini Bahagia sekali hidupnya kau bersembunyi di belakang rak buku itu Kata ye utuh Nanti kau bisa melihat Seri Baginda Raja Selagi Seri Baginda menulis Kau jangan bersuara sedikit pun juga Jangan batuk-batuk atau bergehem Kalau kau sampai ke pergok dan Seri Baginda gusar Mungkin beliau akan memanggil para siwi Pengawal dan kau pun akan diringkus Untuk dipenggal batang lehermu Aku tahu sahut siopo Tak nanti aku bersuara Ataupun terbatuk-batuk Kedua saudaraun segera bekerja Mereka membersihkan debu-debu dari meja dan kursi Juga menyapu lantai sehingga semuanya bertambah mengkilap Cermin muka pun dilap sehingga menjadi terang Saudara, kalau lohor ini Seri Baginda Raja tidak datang Berarti hari ini beliau tidak akan datang lagi Sebentar lagi akan ada siwi yang meronda Kalau kita sampai ke pergok Habislah semuanya kata Ye Ucu Aku tahu, sahut siopo Sekarang kalian boleh pergi dulu Aku akan menunggu sebentar lagi Tidak bisa, kau tentu tahu peraturan di dalam istana, bukan? Baik para taikam dan dayang-dayang tidak dapat sembarangan saja menghadap Raja Betul, saudara kui, kata Ye Uhang menambahkan Bukannya kami tidak suka membantumu Tapi berdiamnya kami di sini ada batas waktunya Kami hanya boleh berada di sini selama setengah jam Selesai menjalankan tugas, kami harus keluar lagi Jikalau kami berayal dan kena dipergoki para siwi Setidaknya kami bisa dirotani atau beratnya dihukum mati Itu toh tidak berarti kata siopo senaknya Ye Uhang membanting kaki Saudara kui, di sini kita tidak bisa main-main Untuk melihat Sri Baginda Besok masih ada kesempatan kita datang lagi saja besok Baiklah, sahut siopo akhirnya Mari kita pergi bukan kepalang leganya hati kedua saudara Mereka segera keluar dari ruangan itu sambil mendampingi siopo dari kanan-kiri Justru pada saat itu, tiba-tiba siopo berkata Kalian juga belum pernah melihat Raja Bukan Ye Uhang tertegun Kau, kau, bagaimana? Sikapnya gugup Sudah tentu dia ingin bertanya Bagaimana kau bisa tahu Tetapi belum sempat dia menyelesaikan ucapannya Ye Uthu sudah menukas Mana mungkin kami belum pernah melihatnya Ye Uthu lebih pandai berpura-pura Sudah sering kami melihat beliau Siopo tidak mau memojokkan mereka Dia berjanji kepada kedua saudaraun bahwa dia akan menggunakan uang kemenangannya sebagai pembayar hutang kepada He Kong Kong Kedua saudara itu langsung mengucapkan terima kasih berulang kali Serta mengatakan kelak mereka akan membalas budi kebaikan Siopo Sekejap saja mereka sudah sampai kembali di pintu samping Siopo berkata Lain kali kalian ajak lagi aku kemari Lihatlah peruntunganku ya Ya sahut kedua saudaraun Mereka pun berpisah Siopo berjalan dengan cepat Setelah melintasi dua buah lorong Dia menghentikan langkah kakinya dan menolahkan kepala untuk melihat kedua saudaraun itu Dia bersembunyi sebentar Begitu kedua orang itu pergi jauh Dia langsung kembali lagi Tujuannya sudah pasti kamar tulis raja Sempat dia merasa kecewa Karena ternyata pintunya dikunci Untuk sesaat Siopo tertegun Pintu kamar tulis ini sudah dikunci Ternyata kedua saudaraun itu tidak berbohong Pasti barusan ada siwi yang merondek kemari Tetapi, kemana perginya mereka sekarang pikirnya dalam hati Siopo memasang telinganya di depan pintu Dia tidak mendengar suara apapun Hatinya penasaran dia mengintai dari lubang kunci Tidak terlihat seorang pun di dalam kamar tulis itu Akhirnya dia mengeluarkan pisau belati yang digunakannya untuk membunuh Siopo Icu Kepalanya melongok ke kanan-kiri Setelah yakin tidak ada orang Dia congkelkan pisaunya ke dalam celah pintu Sehingga palangnya terbuka Dengan gesit dia membuka pintu itu Dan kemudian menyelingap ke dalamnya Pintu itu pun lalu dipalang kembali Ternyata di sipong itu nama kamar tulis raja Dan di dalam tidak ada siapa-siapa Melihat kursi yang bersulaman indah itu Siopo tidak dapat menahan keinginan hatinya Dia berjalan menghampiri kursi itu Kemudian duduk di atasnya Gila, raja dapat duduk di sini Mengapa aku tidak Meskipun mulutnya berkata demikian Ketika dia menghenyakan pantatnya di atas kursi itu Jantungnya berdegut dengan kencang Ah, kursi ini tidak seberapa nyaman diduduki Kalau begitu jadi raja juga belum tentu enak Pikirnya kembali Tidak berani dia duduk lama-lama Cepat-cepat dia mendekati rak besar Dan mencari kitab si Cap Jicinkeng Namun dia menemui kesulitan Jumlah bukunya terlalu banyak Sedangkan dia tidak bisa membaca Dia mencari judul buku dengan huruf si Sebagai permulaan dia menemukannya Tetapi huruf keduanya bukan Cap Kemudian dia mencari buku yang huruf keduanya Cap Kembali dia menemui kegagalan sebab yang ada bukan Cap Jitapri Capsa 13 Ah, dimanakah letaknya kitab itu? Tanyanya berulang-ulang dalam hati Tepat pada saat itulah dia mendengar suara langkah kaki di luar pintu Selaka ada orang hatinya terkesiap Bagaimana baiknya? Tidak dapat ia berlari keluar sebab pintunya hanya ada satu Cepat-cepat ia berlari kemudian bersembunyi di balik rak buku Sekejap kemudian orang itu sudah masuk ke dalam kamar Dia tidak langsung duduk Tetapi berjalan hilir mudik Seolah sedang gelisah menunggu sesuatu Gawat Tentu ada siwi yang lagi meronda pikir si Yopo dalam hatinya Apakah tadi ada orang yang melihat aku tusuk ke ruangan ini Keringat dingin langsung membasai kening si Yopo Dia sadar, kalau sampai ke pergok, tamatlah riwayatnya Selagi orang itu berjalan mondar-mandir di dalam luar agan Tiba-tiba di luar ada seseorang yang berkata Seri Baginda yang mulia, gak si Yopo datang karena ada urusan yang penting sekali Sekarang gak si Yopo sedang menunggu di depan pintu Oh terdengar seruan terkejut seri Baginda Si Yopo terkejut sekaligus senang Dia ingat siapa gak si Yopo Diam-diam dia berpikir dalam hati Jelas orang di dalam ruangan ini raja dan yang di luar gak si Yopo Dan gak si Yopo itu orang lihai nomor satu bangsa Buancu Yang hendak dicari oleh mauto aku Entah bagaimana tampangnya Aku harus melihatnya si Yopo langsung mengintai dari tempat persembunyiannya Sementara itu, seri Baginda sudah memberi izin kepada gak si Yopo untuk masuk ke dalam Langsung terdengar suara langkah kaki yang masuk ke dalam Orang itu lantas memberi hormat sambil berlutut Gopeng menghadap seri Baginda Si Yopo mengintip Dia melihat seseorang bertubuh tinggi besar Tidak berani dia memperhatikan lama-lama karena khawatir orang itu akan mengangkat wajahnya dan melihatnya Kau menganggukan kepala kepada raja Sama saja kau memberi hormat kepadaku Begini rupanya tampang tokoh nomor satu bangsa Buancu Apanya yang hebat makinya dalam hati Cukup sementara itu terdengar suara sahutan seri Baginda Gopeng langsung bangun dan berkata Harap seri Baginda ketahui bahwa suke sasya bermaksud mengkhianati Sarannya sungguh kurang ajar Bagaimanapun dia harus mendapat hukuman yang berat begitu sahut raja datar Ya, seri Baginda Dia juga mengusulkan agar hamba ditugaskan menjaga makam kerajaan Oh, begitu sahut raja singkat Kembali tanpa emosi Oleh karena itu hamba sudah merundingkannya bersama para raja muda Para pangeran dan menteri-menteri besar Yang mana akhirnya ditarik kesimpulan bahwa suke sasya mempunyai 24 dosa besar Termasuk berhati licik serta berniat mengkhianati dan menghina seri Baginda Dia harus dihukum picis bersama Putra bungsunya, suke tan Yang menjabat sebagai menteri besar urusan negara Dan ke enam orang anak angkatnya Seorang cucu, dua orang anak saudaranya harus dihukum mati Sedangkan sanatnya Tongniapai Erlehetu dan Si Winggo Tu juga harus dihukum mati Kata Gop Pei kembali Apakah hukuman demikian tidak terlalu beratanya raja? Siow poheran mendengar suara raja itu Diam-diam dia berkata dalam hati Suara raja seperti suara anak kecil dan mirip dengan suara Siow Hian Chu Aneh sekali terdengar Gop Pei berkata kembali Seri Baginda masih terlalu muda Mungkin Seri Baginda masih kurang jelas mengenai urusan pemerintahan Suke Sasya telah mendapat pesan terakhir dari Almarhun Seri Baginda sebelumnya bahwa dia besarkan hambamu yang lainnya harus membantu dalam urusan negara Seharusnya dia merasa gembira mendengar Seri Baginda sendiri yang akan memegang tampuk pimpinan Tetapi dia malah memberikan saran yang menghina, hatinya jahat Karena itu hamba mohon Seri Baginda menerima saran hamba ini agar dia segera ditawan dan dijatuhi hukuman berat Seri Baginda baru mulai memerintah sudah sepatutnya Seri Baginda menunjukkan kewibawaan Agar semua menteri merasa seganji kalau Suke Sasya diampuni atas kesalahannya ini Kelak di kemudian hari sulit bagi Seri Baginda untuk mengendalikan pemerintahan di negara ini Apalagi yang berani meniru perbuatan Suke Sasya itu kesal hati Xiaopo mendengar suara Gopi yang angkuh itu Kura-kura tua ini sangat tidak tahu diri Dia berani menghina raja yang menurutnya masih muda sekali Tetapi apakah benar raja ini masih kecil? Tidak heran, suaranya mirip Xiaohian Chu Menarik sekali, pikirnya Kemudian dia mendengar suara raja, mungkin perbuatan Suke Sasya memang kurang tepat Tetapi dia adalah seorang menteri besar yang ditugaskan membantu kerajaan Sama seperti kau dan menteri-menteri lainnya yang dihargai oleh mendiang Seri Baginda Kalau baru mulai memerintah saja aku sudah menghukum mati seorang menteri besar Mungkin arwah mendiang Seri Baginda di dunia lain akan menjadi tidak senang Gopi tertawa Seri Baginda, ucapan Seri Baginda seperti kata-kata seorang anak kecil saja Mendiang Seri Baginda menugaskan Suke Sasya membantu pemerintahan itu Artinya, dia harus baik-baik memberikan bantuan kepada Seri Baginda Tetapi dia justru sebaliknya, dia berhati serong juga menghina Seri Baginda Hal ini membuktikan bahwa dia tidak menghormati mendiang Seri Baginda Juga Seri Baginda sendiri habis berkata, menteri itu tertawa lebar Gosyaupo, apakah yang lucu sehingga kau tertawa tanya raja Tawa Gosyaupo seperti dibuat-buat, sikapnya benar-benar tidak sopan lagi pula Memang tidak ada yang lucu Gopi tertegun, dia baru sadar bahwa sikapnya kurang pantas Ya, ya, katanya bingung, perasaannya mendadak jadi tidak enak Lagi pula, kalau dia sampai dihukum hati, hilanglah harisma serta kebijaksanaan raja yang terdahulu Apa kata rakyat nanti apabila aku keliru menghukum seorang menteri besar? Dia dianggap banyak dosanya, tetapi mengapa mendiang Seri Baginda mau menggunakan jasanya Seperti halnya engkau yang bahkan bertugas bersamanya Seri Baginda hanya ketahui satu hal Tapi tidak tahu yang lainnya, kalau rakyat mempunyai pemikiran tersendiri biarkan saja Hamba yakin tidak ada yang berani sembarangan berbicara Sebenarnya, memang siapa yang berani mencela mendiang Seri Baginda? Orang yang berani berbuat demikian, memangnya punya batok kepala berapa buah akan Tetapi, kita harus ingat apa yang dicatat dalam kitab tua yakni menjaga mulut rakyat Seperti menjaga sungai yang mengalir kalau kita sembarangan menghukum mati saja Sedangkan rakyat dilarang bicara, aku rasa bukanlah hal yang bijaksana Diam-diam siopo merasa kagum terhadap raja ini Memang benar apa yang dikatakannya, katanya dalam hati Itulah tulisan dari kitab tua zaman Beng yang paling tidak bisa dipercayai Kata Gopay kembali kalau orang Hon itu benar Kenapa kerajaannya bisa jatuh ke tangan? Kita bangsa Bu Anciu Hamba ingin menasehati Seri Baginda agar mengurangi bacaan tidak bermanfaat Yang bahkan bisa membuat otak kita menjadi butek itu, heto meter raja hanya bergehem Begitu juga ketika hamba mengikuti mendiang Seri Baginda Taichong dan mendiang Seri Baginda menyerang ke timur serta barat Ketika dari Kuhan Gwa menerjang masuk ke Kuhan Lai Berapa banyak jasa besar yang telah hamba bangun, semuanya menggunakan kera kita bangsa Bu Anciu Kata Gopay kembali Ya, jasa si Yopo memang besar sekali Kalau tidak, mana mungkin mendiang Seri Baginda bisa menghargai mu Hambamu hanya tahu bagaimana harus setia mengikuti Seri Baginda menjalankan pemerintahan Hamba sudah mengabdi dari zaman Taichong sampai Si Ceo malah sampai Seri Baginda sekarang Kita bangsa Bu Anciu Kita biasa melakukan apapun seadanya Setiap perbuatan ada pahalanya dan ada hukumannya Tergantung dari apa yang kita lakukan Sukesasya tidak setia Karena itu dia harus mendapat hukuman berat sungguh jahat Dari suaramu saja Aku tahu bahwa kau lah sendiri yang pengkhianat Matki Si Yopo dalam hatinya Sejak tadi kau berkeras agar Sukesasya mendapat hukuman berat Sebetulnya apa alasan utamanya tanya raja Alasannya, mungkin Seri Baginda menganggap aku mempunyai persoalan pribadi Dengannya suara menteri itu semakin keras Setelah itu dia malah berkata lagi Hamba bekerja untuk bangsa Bu Anciu Usaha yang telah dibangun oleh Taichong Dan Taichong tidak dapat disiasiakan oleh anak cucunya Sungguh hamba tidak mengerti apa maksud Pertanyaan Seri Baginda Tadi Si Yopo terkejut setengah mati Mendengar suaranya yang begitu sinis dan tajam Dia mengintai lagi Kali ini dia dapat melihat dengan tegas Ternyata bukan hanya tubuhnya saja yang besar Gopi juga memiliki kulit wajah yang kasar Alisnya menjungkit ke atas Tebal tapi mengesankan kebengisan Dia berbicara dengan sepasang tangannya dikepal-kepalkan Bahkan dapat terdengar suara peletekan tulang belulangnya Tepat pada saat itu seorang bocah tanggung Melompat turun dari kursi yang bersulaman indah itu Ketika Si Yopo menegaskan pandangan matanya Hatinya terkesiap Mulutnya melongo dan tanpa sadar Dia mengeluarkan seruan tertanam Sebab sekarang dia dapat melihat tegas Bahwa orang itu memang Si Yau Hian Chu Yang mengajaknya berkelahi setiap hari Setelah pulih kesadarannya Si Yopo bermaksud melarikan diri dari tempat itu Tetapi sebuah ingatan melintas di benaknya Si Yau Hian Chu lebih hebat daripada aku Apalagi saat ini ada Gopi Si tokoh nomor satu dari bangsa Bo An Chiu Berpikir demikian Tiba-tiba Si Yopo tahu apa yang harus dilakukannya Dia mengurungkan niatnya untuk menyikir atau bersembunyi kembali Dengan nekat dia malah melompat turun Kemudian menghambur ke depan Si Yau Hian Chu Dan menghadang Gopi Gopi dia langsung menegur Raja Muda itu Apa yang kau inginkan? Berani-beraninya kau bersikap kurang ajar terhadap Sri Baginda Jikalau kau benar berniat memukul atau membunuh beliau Kau harus langkai dulu aku sebagai penghalang pertama Gopi terkejut dan heran Dia adalah seorang menteri besar Dia juga panglima perang yang gagah Terhadap Kaisar Konghai, Si Yau Hian Chu Yang masih muda Dia berani bicara keras Tidak ada orang lain yang ia takutkan Dia benci sekali kepada Sukai Sashia Karena itu ia memfitnahnya Sampai-sampai dia bersikap keras terhadap junjungannya itu Tidak terduga sama sekali olehnya Bahwa tiba-tiba akan muncul seorang taikam cilik yang tidak dikenalnya Begitu terkejutnya Sampai-sampai dia menyurut mundur dua langkah Tidak jadi dia mendekati rajanya Siapa kau bentaknya Mengapa kau mengoceh sembarangan Aku sedang berbicara dengan Sri Baginda Mengapa kau berani mencelah senatnya Sepasang kepalan Gopi sudah dibentang Sekarang kenyataan bahwa bocah cilik yang setiap hari mengadu ilmu dengan Siopo memang Kaisar Konghai Raja Boan yang masih muda sekali Nama aslinya Hian Yap Dia melihat Siow Kui Chu tidak mengenalinya sebagai raja Sengaja dia menggunakan nama Siow Hian Chu Dasar masih kecil Timbul gairahnya untuk bermain-main Sebagaimana layaknya bocah-bocah seusianya Dia juga tertarik sekali kepada Siow Po Seperti halnya orang-orang bangsa Boan Chiu Kaisar Konghai juga senang bergulat Dia juga telah mempelajarinya Sebetulnya dapat saja dia berlatih bersama para siwi Tetapi dia tidak bersemangat Sebab mereka semua takut kepadanya Dan selalu mengalah untuknya Memperoleh kemenangan dengan kera demikian tidak seru rasanya Sampai dia bertemu dengan Siow Kui Chu Yang dianggapnya lawan setimpal Siapa sangka di dalam gisipong ini Dia dapat bertemu dengan Siow Kui Chu pula Bahkan bocah itu berani menantang Gopi demi membelanya Sebenarnya Kaisar Konghai sudah tahu apa sebabnya Gopi mendesaknya Agar menghukum Sukesia-sia Sebab mereka memang bermusuhan pertentangan mereka Disebabkan kedudukan mereka berdua Sebagai orang-orang golongan bendera kuning dan bendera putih Karena itu dengan enggan dia menerima usul Gopi Dan tidak disangka Raja Muda itu berani menunjukkan kegarangannya Sebenarnya perasaan Kaisar agak ngeri juga Di sana tidak ada taikam atau pengawal Kalau terjadi apa-apa Tidak ada yang bisa menolongnya Siapanya dalam keadaan terdesak Tahu-tau Siow Poh muncul di hadapannya Sementara itu Keberanian Siow Poh semakin terbangun melihat Gopi menyurut mundur Urusan menghukum Sukesia adalah haknya seribaginda Mengapa kau justru bersikap kurang ajar terhadap junjunganmu? Kenapa kau hendak menyerang seribaginda? Apakah tidak takut seluruh keluargamu akan mendapat hukuman mati Gopi terperanjat? Kata-kata itu tepat menikam jantungnya Keringat dingin sampai membasahi seluruh tubuhnya Dia sadar perbuatannya tadi terlalu kasar Tapi dia memang pandai mengikuti perkembangan cepat Ia berkata Seribaginda, harap seribaginda jangan mendengarkan ocehan taikam cilik ini Hambamu adalah seorang menteri yang sangat setia Kaisar Konghai tahu apa yang harus dilakukannya Dia merasa belum saatnya menelanjangi menterinya yang berkepandaian tinggi ini Lagi pula menteri itu sudah mundur teratur Siaw Kui Chu, kemarilah, katanya kepada Siaw Po Siaw Po segera menjura sambil mengiakan Dia pun menyurut mundur beberapa langkah Go Siaw Po, aku tahu kau adalah seorang menteri yang setia dan telah banyak berjasa Aku tidak akan menyalahkanmu dalam urusan kecil ini Gopi Girang mendengar suaranya itu Ya, ya, mengenai urusan suke sia-sia Aku setuju denganmu Pokoknya kau tidak perlu khawatir Hanya tinggal waktunya saja Dalam hal menghukum ataupun memberikan hadiah Aku tahu kewajibanku sendiri Bagus sahut gope senang Sekarang ternyata pandangan Seribaginda sudah terbuka Untuk selanjutnya hambamu akan mengabdi dengan setia demi negara dan Seribaginda bagus Bagus Akan kami laporkan kepada Taihau Supaya besok kau akan mendapat hadiah yang berarti Terima kasih, Seribaginda Kata gope sembari menjura Sekarang apa kau masih mempunyai urusan lain yang ingin dibicarakan Tanya Raja kemudian Tidak, sahut gope Hamba mohon diri Kaisar mengangguk Dengan wajah berseri-seri gope meninggalkan kamar tulis Raja Begitu orang itu keluar Konghai langsung menghambur ke depan Siaupo Siau kuicu, sekarang kau sudah tahu rahasiaku, Seribaginda Waktu itu ah, ku, hamba, tidak tahu, ah, ku patut mendapat hukuman mati Sampai setian lama masih tidak tahu bahwa kau lah Seribaginda Raja yang diperagungkan Malah aku melayani kau berkelahi Mendengar kata-kata Siaupo, Kaisar Konghai menarik nafas panjang Ayah setelah tahu siapa aku, tentu kau tidak berani lagi berkelahi denganku, hatiku jadi bundah karenanya, Siaupo tertawa lebar Asal kau tidak keberatan, lain kali aku tetap akan melayanimu, buahku tidak ada halangan apa-apa, Kaisar Konghai senang mendengar janji yang diucapkan Siaupo Bagus, kita akan berjanji siapa yang tidak sungguh-sungguh berkelahi maka dia bukanlah seorang hohon Laki-laki sejati selesai berkata, Raja mengulurkan tangannya, Siaupo tidak tahu aturan dalam istana, dia juga tidak kenal takut Karena itu dia juga mengulurkan tangannya dan keduanya pun berjabatan dengan erat Kemudian keduanya tertawa terbahak-bahak Merupakan kebiasaan bagi Kaisar Konghai untuk bersikap serius bila berhadapan dengan ibunya atau para bawahannya Kadang-kadang dia sengaja menonjolkan kewibawaan dirinya Namun bagaimanapun dia masih seorang bocah cilik yang belum hilang sifat kekanak-kanakannya Begitu berhadapan dengan Siaupo, dia merasa dirinya tidak berbeda dengan yang iainya, yakni rakyat jelata Sejak kecil Kaisar Konghai dipingit, namun sejak ayahnya meninggal dan dia diharuskan menggantikannya, dia sudah mendapat kebebasan Namun kemana saja masih ada para taikam ataupun dayang yang mengiringi Kadang-kadang dia memerintahkan mereka meninggalkannya, itulah sebabnya dia bisa bertemu dengan Siaupo seorang diri Sambil menggenggah merata-rata tangan Siaupo, Kaisar Konghai bertutur di hadapan orang lain Kau harus memanggilku Seri Baginda, tetapi di tempat yang tidak ada orangnya, kau dapat memanggil aku sebagaimana biasanya Kita dapat bergaul lerat seperti yang sudah-sudah, baik, sahut Siaupo sambil tersenyum Sebenarnya aku tidak menyangka akan menghadapi keadaan seperti ini Mimpi pun aku tidak menduga bahwa kaulah Sang Raja Tadinya aku mengira Raja itu seorang taikam tua yang seluruh janggutnya sudah memuting Raja juga ikut tertawa Apakah Hei Kongkong pernah membicarakan urusanku denganmu? Tidak, dia cuma mengajarkan aku ilmu silatohnya, Seri Baginda, siapa yang mengajari kau ilmu silat? Raja tertawai lagi Aku sudah mengatakan di tempat yang sepi di mana hanya ada kita berdua, kau tidak perlu memanggil aku dengan sebutan itu Baru beberapa menit kau sudah melupakannya kembali, Siaupo menjadi jengah, namun dia tertawa juga Aku bingung, Raja menarik nafas panjang Sudah aku bayangkan, asalkah sudah tahu siapa aku ini Kau pasti tidak bisa berkelahi denganku lagi seperti yang sudah-sudah, akan kuusahakan, tetapi aku takut gagal, kata Siaupo Eh, Siaupo Hian Chu, siapa yang mengajarkan ilmu silat kepadamu? Bukannya aku tidak mau memberitahu tetapi apa gunanya kau ketahui hal itu? Tanya Kaisar Konghai Begini, Gopay menganggap ilmunya luar biasa sehingga dia berani bersikap kurang ajar kepadamu Malah tadi tampaknya dia hampir memukulmu apabila gurumu memang lihai sekali, mengapa kau tidak memintanya untuk melabrak Gopay? Konghai tersenyum Tidak, guruku tidak bisa melakukan hal itu, Siaupo terdiam, untuk beberapa saat dia menguras otaknya Sayangnya guruku, hei Kongkong, sudah buta kedua matanya, kalau tidak, aku dapat meminta bantuannya untuk menghajar Gopay Dia tentu akan menang, taf, ada jalan lainnya Kita berdua menghadapinya bersama, bagaimana pendapatmu? Meskipun dia tokoh nomor satu di istana ini, kalau kita mengeroyoknya, mustahil kalau kita tidak bisa menang dasar masih bocah Raja menyetujui pemikirannya itu Bagus, serunya, tetapi sekejap kemudian dia menggelengkan kepalanya Ah, tidak dapat aku melakukan hal itu Raja menempur menterinya sendiri, tidak lucu, Siaupo memperhatikan Konghai lekat-lekat Coba kalau kau bukan raja, Konghai mengangguk, tidak sepatah katap pun sanggup diutarakannya Dalam hati dia sangat menyukai Siaupo yang dianggapnya cerdas juga pulos, juga suka melakukan apa yang terpikirkan olehnya Di lain pihak, hatinya panas mengingat sikap gope terhadapnya, diam-diam dia mendumah dalam hati, benar-benar tidak tahu aturan Mengapa dia begitu kurang ajar terhadapku? Sedikitpun dia tidak memandang macu kepadaku Sebenarnya, dia atau akukah yang menjadi raja di istana ini? Apa kira-kira yang dapat aku lakukan terhadapnya? Dia adalah kepala pasukan pengawal di dalam istana Dia juga memimpin pasukan tentara Petki Kalau aku mengeluarkan perintah untuk menawannya, dan menghukum mati padanya, mungkin dia akan memerontak dan apabila dia melakukan perlawanan, kemungkinan akulah orang pertama yang akan dibinasakannya Biar bagaimana, aku harus mencari akal untuk melepaskan jabatannya dan mencari kesalahannya agar bajingan itu dapat dihukum mati Dia harus diseret ke pinggung konmui untuk ditebas batang lehernya di hadapan rakyat Hanya sejenak kemudian pikiran raja berubah lagi, dia menganggap keputusannya kurang tepat Akhirnya dia mengambil keputusan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa dulu sekarang ini Dia ingin mencari jalan yang paling sempurna Tentu saja pikirannya ini tidak diutarakannya kepada si Yopo Sekarang kau kembali dulu kepada hei kongkong perintahnya kepada kacung yang sudah dijadikannya sahabat itu Belajarlah dengan giat, besok kita akan bertanding lagi si Yopo menurut Baik lengat, urusanku dengan gope ini jangan kau ceritakan kepada siapapun juga Baik di sini tidak ada orang lain, begitu aku mau pergi, aku langsung pergi Aku tidak perlu menekuk lutut kata si Yopo terus terang Konghai tersenyum Ya, tidak usah bertekuk lutut Pergilah si Yopo tersenyum dan berlalu Begitu bertemu dengan si Taikam tua, dia tidak mengatakan apa-apa Keesokan harinya kembali dia berkelahi dengan Konghai Dia mengira dirinya dapat berlaku wajar, tetapi ternyata tidak Setelah mengetahui siapa adanya si Yohian Chu, hatinya menjadi tidak tenang apabila berhadapan langsung Dia tidak seperti sebelumnya yang berani menjotos atau menghajar betulan, tanpa terasa seperti yang lainnya, dia pun selalu mengalah Kaisar Konghai menghentikan pertempuran Dan dia juga tidak bersemangat lagi untuk berkelahi terus Dia ajaknya si Yopo ke sebuah ruangan khusus untuk berlatih gulat Di sana dia menyuruh salah seorang bawahannya untuk menghadapi si Yopo Demikianlah hari-hari terus berlalu Lama-lama Hei Kongkong menjadi curiga, sekarang si Yopo tidak banyak bercerita lagi bila kembali ke kamar Karena itu dia berniat menyelidiki sebabnya Bagaimana dengan si Yohian Chu tanyanya ketika mendengar suara langkah kaki si Yopo masuk ke dalam kamar Biasa, hanya kurang bersemangat Apakah dia sakit tanya Hei Kongkong kembali tidak? Coba kau jelaskan jalannya pertempuran si Yopo kehabisan akal Terpaksa dia menceritakan apa yang dilihatnya di ruang berlatih gulat Dan dia mengaku bahwa dia yang kalah Kau sengaja mengalah tanya Hei Kongkong Tidak, aku hanya merasa sungkan karena aku telah menjadi sahabatnya Sahut si Yopo Oh, kau telah menjadi sahabatnya Aku tahu, sebenarnya kau tidak berani berkelahi lagi dengannya Karena kau sudah tahu, si Yopo terperanjat Tahu apa tanyanya Gugup Coba katakan Dia yang mengaku sendiri atau kau yang mengetahuinya apa yang kau maksudkan Aku tidak mengerti Jawabnya baik-baik-baik Tidak, aku akan bicara Nah, mungkin dia menghukum mati padamu Seandainya akan dihukum mati Seandainya masih kecil Sekarang aku tanya Dia berpikir Apakah dia sudah tahu samaranku Jantung si Yopo berdenyut Suatu hari Si Yopo tercekat Tidak, aku akan berpikir Seandainya dalam waktu singkat Tidak, aku akan berpikir Setelah semua serangan si Yopo ditujukan kepadanya Kong Hai tidak sempat Tidak sempat berkelip di akna diserang sebanyak lima kali Tapi karena serangannya perlahan Dia tidak merasa nyeri ataupun terjatuh karenanya Aih, sungguh bagus ilmu yang kau tunjukkan itu Baik aku akan menemui guruku Dan memintanya untuk mengajarkan ilmu lain Yang dapat melawan ilmu baru mu itu Si Yopo kembali ke kamarnya Dia menceritakan kepada Hei Kong Kong Apa yang dialaminya bersama Kong Hai Entah ilmu apa yang akan diajarkan gurunya Sudahlah, sekarang kau harus berlatih jurus lainnya Si Yopo menurut Hei Kong Kong Langsung bergerak perlahan-lahan Agar si Yopo dapat melihatnya dengan teliti Mulutnya pun terus memberikan penjelasan Mengenai tipu daya jurus itu Tetapi ilmu itu memang terlalu rumit Tidak seluruhnya dapat dimengerti oleh si Yopo Dia hanya dapat meniru gerakannya saja Besoknya seperti dijanjikan Si Yopo langsung menuju di si Kong Ia heran sewaktu mendapatkan Ada empat siwi yang menjaga di depan pintu Satu di antaranya malah tersenyum simpul sambil menyapa Kau tentunya kui Kong Kong, bukan? Seri Baginda Raja menetahkan agar kau masuk saja Si Yopo terkejut siapa itu kui Kong Kong? Tetapi sesaat kemudian dia mengerti Tentu dia sendiri yang dimaksud dengan kui Kong Kong Mungkin siwi itu tahu bahwa dia sudah menjadi orang kepercayaan kaisar Sehingga bersikap sungkan terhadapnya Selamat bertemu dia segera menjura kepada para siwi itu Mereka membalasnya dengan hormat si Yopo Dipersilahkan masuk ke dalam kamar tulis Melihat kehadirannya Kaisar Kong Hai langsung meloncat turun dari kursinya Kelima tipu jurusmu kemarin sudah diajarkan pemecahannya oleh buruku Mari kita coba sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!